Terima kasih Terima kasih Pertama-tama Alhamdulillah mengucap syukur Alhamdulillah Karena ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan terutama kemenangan Yang pasti di babak pertama Indonesia Open ini cukup tegang ya mas Karena sudah lama juga beberapa bulan kami berdua tidak bermain di hadapan publik sendiri dan menguruh supporter Ya pasangan Denmark juga bermain luar biasa tadi Tapi kami berdua sudah menjalankan strategi sebelum bermain Juga sudah berkomunikasi dengan pelatih bagaimana cara mainnya Dan ya kami berdua gak mau mengulang kekalahan lagi di babak awal Karena dua turnamen babak awal di Malaysia dan Singapura Kami berdua kalah di babak pertama dan kami berdua pengen lebih fokus lagi Apalagi ini di turnamen super seribu dan pengen melakukan yang terbaik Oke priam ada kamar Ya kurangannya sama ya kita di dua turnamen belakang ini sebelumnya belum maksimal hasilnya Tapi ya kita tidak mau menyerah karena masih banyak pertanian ke depan dan ya kita coba evaluasi lagi Kita komunikasi lagi kekurangan-kekurangan kita supaya ke depan bisa jauh berdiri Oke silahkan teman-teman ini ya kalau ingin langsung bertanya silahkan Kalau belum ada mungkin saya tanya besok di babak kedua ketemu pasangan dari China Yang kira-kira kansnya bagaimana kajak Ya kalau menurut saya mereka juga pasangan bagus ya Mereka mempunyai speed dan power yang sangat luar biasa Kita juga semua pada tahu bahwa China memiliki itu semua dan kami berdua juga enggak mau Apa ya enggak mau terlena dan kami pengen fokus dari awal game Ya seperti tadi Oke kami lihat ada yang tanya silahkan Buat Pak Jaryang gimana sih kalian mengandalkan Buat Pak Jaryang gimana sih kalian mengandalkan kritikan-kritikan yang datang ke kalian di telangan ini Ya kalau saya pribadi kritik itu wajar ya Mau kritikan pedas maupun enggak pedas karena yang namanya manusia Bagaimanapun itu kita selalu Kalau kita benar juga pasti ada kritikan apalagi kita kalah kita salah gitu Berarti kan yang namanya kalah itu emang salah Pasti ada kritikan Kalau menurut saya sih itu wajar Kita juga mengambilnya halnya positif gitu Jadi menurut saya ya itu hal wajar itu juga Mungkin mereka kecewa berharap lebih ke kita Saya jadikan mereka itu sebagai penyemangat buat kita dan Ya Dia ambil contoh meskipun kayak Cristiano Ronaldo aja meskipun Dia memiliki banyak fans tapi pasti ada juga yang enggak banyak kritikan dan penyemangat Oke berikutnya Oke ya silahkan Halo Pak Jari yang kenal di Malaysia Master bersama di Singapore Open tahun pertama Nah pelatih bilang ada kendala fisik ya Maaf mas berdiri Oh benar-benar Oh benar-benar Tetap menanggai akhir Oh iya maaf Apa namanya pelatih bilang ada cedera, ada kendala Nah sejauh mana cedera itu berimplikasi terhadap penampung kalian Dan seberapa siapa yang menghadapi karena ini fase kritis ya Jalan apa oleh biaya kemarin dari 24 Terima kasih Pak Foto Oke sama-sama Oke Rian Ya terima kasih pertanyaannya Emang sebelum Sebenarnya cedera sih sudah lumayan lama ya Cuman memang kemari-kemari itu masih belum berasa sama sekali Masih bisa ditahan Pak Cuman kemarin memang kebelakangan ini sudah mulai berasa dan Sebenarnya saya sebelum berang setelah kalah di Malaysia Master kemarin Saya sempat cek ya ke dokter dan di USG Dan ternyata itu ada rupakan ya Nah saya pun juga sebenarnya apa ya dilema juga ya Apalagi di Singapore dan Indonesia Open ini Salah itu pertanian yang penting juga ya buat kita Tapi di satu sisi saya juga memikirkan untuk hal kedepannya Kalau saya terlalu maksa Nanti takutnya malah terlalu parah ya Menambah parah ya Jadi kemarin dibawah pertama itu Di Singapore Open mungkin Agak sedikit kepikiran juga ya mungkin Cuman ya itu ya udahlah maksudnya sudah lewat Yang sekarang Indonesia Open ini Setelah kalah di Singapore kemarin Saya coba buat lebih mempersiapkan lagi Sebaik mungkin Ya walaupun ada berasa-berasa sedikit Tapi ya tidak dijadikan masalah lah Karena semua pemain pun pasti mempunyai kendalanya masing-masing Yang penting disini kita pengen mendidikan yang terbaik Dan coba terus buat berjuang Lanjut Nika 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 dulu Nika dulu Selamat sore Saya Nika dari Kompans TV Pak Jadian mungkin selamat Tadi beberapa teman-teman sudah bertanya Terkait masalah persaingan dan jelang olimpiade Dan juga kabar cedera kamu Tapi yang ingin saya tanyakan adalah terkait Ini kan kabarnya Indonesia Open 2023 Adalah yang terakhir di Istora Senaya Nah kira-kira menurut kalian berdua Kenangan apa mungkin yang tidak bisa dilupakan disini Dan menjelang perpindahan ke Indonesia Multifunction Atau Indonesia Arena Bagaimana nanti respon kamu Kan nanti disana kurang lebih 15 ribu penonton Kemungkinan akan hadir Atau bahkan 14 ribu Nah kira-kira seperti apa kira-kira Terima kasih Maaf dari pertanyaan pertama Pak Sebelum tadi agar Ya kan ini kenangannya kira-kira di Istora seperti apa Apa yang mungkin tidak terlupakan untuk kalian berdua Ya yang pasti di Istora ini banyak Kenangan ya Apalagi saya ingat di Asia Game Di Istora ini adalah salah satu Siren dan juga final pertama melalui Kepi Magus Dan disini mempunyai ya memori sendiri buat kami berdua Pertama kami mulai naik di Istora ini Dan ya mungkin kalau berpindah ke stadium baru itu sangat bagus ya Karena kita juga ketahui bahwa tiket disini juga susah ya Karena mungkin kapasitas juga sedikit jadi ya Tapi apa ya Banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia pengen nonton langsung Tapi kalau menurut saya pribadi ya lebih baik dipindah juga Karena di China itu setiap provinsi sudah mempunyai hall stadium ini Satu provinsi satu seperti di stadium yang baru ini ya Dan di Indonesia baru satu ya semoga Saya pengennya di setiap provinsi di Indonesia Pengen memiliki stadium yang sama seperti ini lah ya Thank you Amin Silahkan Buat penjadian yang di tahun ini kalian Super Seribu Dua turnamen sudah kalian ambil di turnamen ketiga Super Seribu Ya mungkin bicara soal target dan juga mungkin seberapa besar motivasi kalian untuk menangkan Super Seribu yang ketiga kali baru Ya terima kasih buat pertanyaannya Memang kita sudah juara ya di Super Seribu di dua turnamen awal Tapi ya kita mulai dari 0 lagi disini karena semua pemain juga mempunyai chance yang sama ya Nah kita memang harus mempersiapkan diri lebih baik lagi Karena kita ketahui di tiga turnamen belakang ini pun juaranya juga ganti-ganti ya Jadi semua pemain sekarang sudah mulai merata Persaingan semakin ketat dan ya semua mempunyai chance yang penting kita coba buat mempersiapkan diri lebih baik Oke satu lagi terakhir Silahkan Baik selamat sore saya Arief dari RTV Sebelumnya selamat untuk Fajar dan juga Lian yang berhasil melaju ke babak 16 besar Pertanyaan saya adalah Indonesia Open dan juga turnamen-turnamen ke depan ini kan juga sudah masuk ke Race to Olympic 2024 Ya kita tahu untuk ganda putra ini di Indonesia sendiri persaingannya cukup ketat Bagaimana persiapan dari Fajri untuk persiapan menuju ke olimpiade Bukan hanya dengan pemain-pemain luar Itu adalah kita bersaing secara profesional di dalam lapangan untuk memperebutkan tiket ke Paris Olympic Paris Dan itu yang tadi disampaikan dan juga kita dilema Dalam arti Pasti kalau kita kalah dengan alasan cedera Kenapa harus turun Kenapa harus turun pertandingan Karena ya itu Kita bersaing secara sehat dan kalau kita absen Dan ilang gitu kan Jadi startnya kalah gitu kan Jadi ya Bagaimana caranya kita Ya ini bukan alasan tapi ini realita juga ya Maksudnya itu ini fakta juga dari semua pemain mungkin bukan saya aja Tapi ada juga yang lain yang cedera Jadi Daripada istirahat Ya kita mending bertanding Karena saingannya mungkin bukan dari negara luar Tapi dengan arah sendiri Jadi ya dilema juga Mungkin ya Kayak kemarin Di Singapura ya Koheri berstatement bahwa Rian ada robegan dan saya ada cedera pinggan Seperti itu Kenapa gak istirahat dulu Untuk mempersiapkan kurangnya selanjutnya Ya kita pengen nyoba Kita pengen nyoba Meskipun kalah dipotok awal Ya siapa yang mau dipotok awal Ya siapa yang mau dipotok awal Tapi Ya itu Ada banyak Ada banyak Ganaput Indonesia yang bersaing ketat Buat merebut tiket olimpik ini Jadi Meskipun kita Ada Cedera Ini ini Dan kita bagaimana caranya kita bisa bermain Gitu Gitu Terimakasih untuk acara Deskanten Sori ini Terimakasih untuk Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak